Beginilah keseharian Katini, 55 tahun, warga Desa Bayam Taman, Kecamatan Kartoharjo, Kaupaten Magetan. Sambil membawa peralatan seadanya, istri Sartono, 69 tahun ini, berjalan kaki menuju perlintasan kereta api tanpa palang pintu di dekat rumahnya. Di pintu perlintasan tersebut, Katini akan memberi tanda bahkan menghentikan kendaraan dari kedua arah ketika ada kereta api yang akan melintas. Menjelang siang hari, giliran Sartono menggantikan aktivitas sang istri. Keberadaan Pak Sutri yang menjadi relawan penjaga perlintasan kereta api tanpa palang pintu yang berada di perbatasan Ngawi Magetan ini dilakukan dengan ikhlas. Hanya berdasarkan rasa kemanusiaan, serta membantu menyelamatkan nyawa banyak orang saat musim lebaran seperti saat ini. Para pengguna jalan pun merasa terbantu dengan Pak Sutri ini yang rela tak berlebaran demi bergantian menjaga perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Sebenarnya kalau diajakannya cukup beraya, tapi ini ada penjaganya saya rasa cukup membantu karena bisa menjaga ada kereta api. Kalau diajakannya lewat, itu pasti dijaga. Meskipun kebaran kan kami juga. Jadi tetap selalu menjaga, tetap aman. Jadi kalau lewat sini Adi nggak khawatir lagi gitu ya? Iya, tapi ya lebih banyak ada palangnya. Adi memang sering ya lintas lewat sini? Sering. Tapi dengan kembali lagi ada penjaganya, merasa aman ya, berjasa berarti ya. Sudah lama Pak ini Pak? Sudah. Oh, kita 15 tahun. Jadi rela angka lebaran gitu ya Pak? Iya. Kalau lebaran jaga di sini terus Pak ya? Iya. Padahal dari hasilnya kera-kera dapat berapa Pak? Rata-rata dapat berapa? Enggak mesti. Biasanya ngasih berapa sih orang-orang ini Pak? Yang lewat ini, biasanya ngasih berapa? Ya ada 2.000, ada 5.000, enggak sama ya. Banyak seikhlasnya Pak ya? Iya, sebarilah seikhlasnya. Pak kalau dibanding hari muda dengan hari biasa gimana Pak? Lebih rame gimana Pak? Ya, sampai hari lebaran. Terima kasih. Tahu. Mereka juga sering mendapatkan imbalan seikhlasnya dari para pengguna jalan yang melintas. Pekerjaan menjaga perlintasan ini sudah dilakoni keluarga Sartono selama 15 tahun terakhir. Ito Wahyu, JTV Magetan.